Intro Kita kan sebagai makhluk sosial, maka ada tanggung jawab sosial yang kita emban masing-masing di masyarakat, individu masyarakat. Yang pertama adalah kita harus membantu masyarakat dalam beberapa aspek. Yang pertama, yaitu mereka yang tahu memberi informasi, memberikan pelajaran kepada mereka yang tidak tahu. Ini kaitannya dengan literasi tentang pandemi COVID-19. Maka informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang benar berkait pandemi, ini harus terus menerus disampaikan kepada masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, maka masyarakat akan menyikapi pandemi ini dengan lebih baik. Nah, kadang-kadang saya sayangkan bahwa informasi-informasi yang terkait dengan pandemi ini, arusnya banyak yang kemudian arus-arus negatif, sehingga ada yang mencekam. Oh, yang mati, yang mati, kemudian yang tambah sakit. Nah, tapi sebenarnya di-expose juga yang besar bagaimana orang yang sembuh, bagaimana orang yang tetap sehat meskipun dia terserang apa-apa penyakit. Nah, kiat-kiat mereka yang sembuh, kiat-kiat mereka yang tetap bertahan meskipun di selang COVID-19 ini, yang juga harus di-expose secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi bagaimana menyikapi pandemi ini. Yang kedua, yang tidak kuat atau yang lemah dibantu. Tentunya pandemi ini akan memberikan dampak sosial maupun ekonomi, termasuk ada yang di DHK, ada yang bisnisnya macet, kemudian dirumahkan, dan lain sebagainya. Maka, menjadi tanggung jawab sosial kita, masyarakat yang kuat, yang kaya, yang memiliki kemampuan ekonomi, membantu mereka yang terkena dampak ekonomi. Apakah melalui suratako, apakah memberikan pengetahuan-pengetahuan bagaimana berbisnis di masa pandemi ini, membuka lapangan-lapangan pekerjaan, mempekerjakan mereka. Intinya adalah bahwa mereka yang memiliki kelebihan kapasitas, baik itu pengetahuan, baik itu sumber daya ekonomi, kekayaan, itu membantu masyarakat yang lemah. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah, yang lupa diingatkan. Kita ini sudah ada protokol kesehatan. Kadang-kadang kita itu apaik kepada lingkungan kita sendiri. Ada yang tidak pakai masker dibiarkan, ada yang tidak jenis-jenis dibiarkan, maka selalu diingatkan terus-menerus mengingatkan mereka yang lupa untuk terus supaya diingatkan. Termasuk yang melanggar protokol kesehatan, yang dinasihati dengan cara yang baik, supaya bisa saling menjaga diri. Di bawah, menjaga protokol kesehatan itu merupakan kebutuhan sendiri dan juga untuk menjaga lingkungan sekitar. Ada tanggung jawab sosial masyarakat di dalam hal ini. Satu adalah literasi terkait dengan pandemi, memberikan pengetahuan bagi mereka yang kurang pengetahuannya. Yang kedua tadi adalah, yang kuat, yang mampu memberikan bantuan kepada yang tidak mampu. Dalam banyak hal, apakah itu berikan alat perlindungan diri APD, bantuan ekonomi, bantuan makanan. Kemudian yang ketiga, yang tadi yang lupa, selalu kita ingatkan supaya mematih protokol kesehatan, supaya mematih protokol kesehatan, dan banyak berdoa kepada Allah. Itulah tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat, yang harus kita emban masing-masing individu secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.